Toyota Kijang generasi keempat yang sering disebut Kijang Kapsul berhenti produksi pada Juni 2004 untuk yang minibus. Namun khusus untuk yang pickup masih produksi hingga Desember 2006. Setelah Kijang Kapsul berhenti produksi, segmen pasarnya dilanjutkan oleh 3 mobil. Ya memang saking serba gunanya seekor Toyota Kijang, sampai-sampai satu mobil ini harus digantikan oleh 3 mobil. Ketiga mobil tersebut adalah Toyota Avanza untuk minibus yang murah, Toyota Innova untuk minibus yang mewah, dan Toyota Hilux Single Cabin untuk menggantikan Kijang yang pickup. Pada video ini kami akan bahas sekilas 3 mobil tersebut. Kami mulai dari Toyota Avanza, diperkenalkan pada Desember 2003. Pada awalnya diposisikan sebagai adiknya Kijang atau secara kasarnya Avanza adalah alternatif untuk orang yang ingin beli Kijang, tapi uangnya tidak cukup. Namun pada akhirnya makhluk inilah yang menggantikan peran Kijang sebagai mobil yang paling laku di Indonesia. Tidak seperti Kijang yang menggunakan sasis ladder frame, Avanza ini menggunakan sasis yang disebut unibody, yaitu setengah ladder frame tapi setengah monokok. Namun Avanza tetap mewarisi sistem penggerak roda belakang, rear wheel drive ini salah satu alasan yang membuat banyak orang Indonesia menyukai Avanza, daripada kompetitor-kompetitor yang muncul belakangan. Toyota Avanza merupakan hasil kerjasama antara Toyota dan Daihatsu, sehingga ada versi Daihatsu-nya juga yaitu Daihatsu Xenia. Pertama kali keluar, Toyota Avanza hanya memiliki satu varian mesin yaitu mesin bensin 1300cc berkode K3DE, belum pakai VVTi. Mesin ini juga dipakai pada Daihatsu Grand Max, sedangkan kode sasisnya adalah F601. Namun perlu diingat bahwa sistem kode sasis tersebut mengikuti sistem kode Daihatsu, sehingga F pada F601 itu tidak ada hubungan dengan F pada kode sasisnya kijang, seperti KF, LF, dan RZF. Avanza keluaran awal ini ada dua pilihan trim level yaitu E untuk yang murah dan G untuk yang lebih komplit. Pilihan transmisi pun hanya ada satu yaitu manual 5-speed. Tampilan depannya macam ini. Di interior Avanza keluaran awal ini mewarisi sedikit komponen kijang kapsul yaitu setirnya. Ini seperti kijang kapsul keluaran akhir yang palang 3 dengan logo Toyota yang krum. Tuas pengatur lampu juga mirip dengan milik kijang kapsul yang sudah tahun 2000. Kemudian pada Juli 2004 ditambah satu varian lagi yaitu S. Untuk trim level S ini transmisinya otomatis 4-speed. Mesinnya juga lebih advance, lebih canggih yaitu K3VE. Kapasitasnya tetap 1300 cc namun sudah pakai VVT-I. Pada Juli 2006 Avanza mendapat facelift. Bentuk grillnya berubah, krumenya jadi lebih banyak dan bentuk bumper juga berubah. Juga ada perubahan pada mesin. Sekarang tipe E dan G juga sudah mendapat mesin 1300 cc yang pakai VVT-I dan lulus standar kenalport Euro 2. Kemudian pada Oktober 2006 tipe S mendapat mesin baru yaitu 1500 cc VVT-I berkode 3SZ-VE yang sama dengan Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Avanza yang 1500 cc ini kode sasisnya juga sedikit berbeda yaitu F602. Dan ada beberapa komponen suspensi yang berbeda sehingga tipe S suspensinya jadi lebih nyaman daripada tipe E dan tipe G. Tampilan depan juga ada perbedaan yang tipe S ini grillnya lebih rapat dan bumpernya agak lebar seperti ada sayapnya. Transmisi yang disediakan untuk tipe S ada manual 5 speed dan otomatis 4 speed. Sedangkan untuk tipe E dan G yang mesinnya 1300 cc hanya ada manual 5 speed saja. Pada Oktober 2008 Avanza mendapat sedikit perubahan dari grillnya. Di sela-sela grill itu sekarang jadi ada jaring-jaringnya. Kalau sebelumnya bolong begitu saja. Kemudian sejak November 2009 untuk varian E dan G disediakan pilihan transmisi otomatis juga. Generasi kedua Toyota Avanza muncul pada tahun 2011. Secara resmi namanya adalah All New Avanza. Pilihan mesinnya tetap ada dua yaitu K3VE 1300 cc dan 3SZVE 1500 cc. Kode sasisnya berubah menjadi F651 untuk yang bermesin 1300 cc dan F652 untuk yang bermesin 1500 cc. Strim levelnya ada tiga yaitu E, G, dan Veloz. Ya sekarang varian yang tertinggi namanya Veloz bukan S lagi. Untuk yang E dan G bentuknya macam ini. Grillnya membentuk senyuman yang agak manis. Sedangkan Veloz tampangnya macam ini. Senyumnya jahat. Di interior tipe E dan G warnanya 2 tone, abu-abu, dan beige atau krem ya seperti itu. Ini mengingatkan kami pada kijang kapsul yang keluaran akhir. Sedangkan Veloz warna interiornya abu-abu dan hitam. Juga tetap ada perbedaan tuning suspensi antara tipe Veloz dengan tipe-tipe lain. Veloz tetap dibuat lebih nyaman. Pada Agustus 2015 terjadi facelift yang cukup signifikan. Secara resmi namanya menjadi Grand New Avanza. Mesinnya diganti. Sekarang menggunakan mesin seri NR yang menggunakan dual VVTi. Untuk yang 1300cc kode mesinnya 1NRVE dan yang 1500cc kodenya 2NRVE. Kode sasis juga berubah. Jadi F653 untuk yang 1300cc dan F654. Untuk yang 1500cc. Tampangnya untuk yang Veloz. Mengikuti desain yang oleh Toyota disebut Keen Look. Ini menurut kami cukup enak dilihat. Untuk tipe E dan G tampangnya seperti ini. Ini entah desain apa namanya. Yang jelas menurut kami aneh. Grillnya itu hitam besar dengan celah yang jarang-jarang. Menurut kami ini seperti habis tabrakan. Dan ada panel yang copot. Sehingga bagian tengahnya bolong. Beberapa orang menyebut Avanza versi ini dengan nama Avanza Barong. Karena mirip Barong yang mulutnya besar dan menyeramkan. Untuk warna interior di tipe E dan G warnanya 2 tone hitam dan coklat. Sedangkan di Veloz warna interiornya hitam semua. Juga ada perbedaan warna di instrumen kluster. Untuk tipe E dan G warnanya orange. Tipe Veloz warnanya biru. Tahun 2016 ditambah satu varian lagi yaitu Avanza Transmover. Ini posisinya ada di bawah tipe E. Karena memang ini ditujukan untuk jadi taksi. Dan tidak bisa dibeli satuan. Harus dibeli oleh perusahaan dalam jumlah banyak. Kemudian pada Januari 2019 terjadi facelift lagi. Pilihan trim dan mesin tidak ada perubahan. Yang berubah adalah penampilannya. Sekarang wajahnya itu jadi rame sekali. Atau orang Sunda bilang rencem. Kami tidak suka dengan wajah yang terlalu rame seperti itu. Juga sepionnya jadi pakai punya ras dan terios yang baru. Ini sepertinya malah agak terlalu besar ukurannya. Pada tahun 2021 ini generasi kedua Toyota Avanza dan Dayhard Susania sudah 10 tahun masa produksinya. Konon tidak lama lagi akan muntul generasi berikutnya. Menurut kabar dari orang dalam pada generasi berikutnya Avanza tidak lagi menggunakan basis dari Dayhard Susania. Jadi mereka berdua akan menjadi mobil yang benar-benar berbeda. Dan konon yang Avanza akan menjadi front wheel drive. Kita tunggu saja nanti akan jadi seperti apa jadinya. Seperti pada umumnya kendaraan-kendaraan Toyota yang hasil kerjasama dengan Dayhard Susania. Toyota Avanza ini sebetulnya diproduksi di pabriknya Dayhard Susania. Ide Toyota hanya bantu jual saja. Kecuali untuk Avanza generasi pertama pada periode 2008-2011. Ada sebagian kecil Avanza yang diproduksi oleh Toyota sendiri. Karena pada tahun-tahun tersebut permintaan pasar terhadap Toyota Avanza dan Dayhard Susania sangat tinggi. Pabrik Dayhard Sus sampai kewalahan. Sehingga untuk memenuhi permintaan pasar, Toyota akhirnya ikut membantu produksi Avanza juga. Apabila Anda punya Toyota Avanza produksi 2008-2011, Anda bisa mengecek apakah mobil Anda tersebut produksi Toyota atau produksi Daihatsu melalui nomor rangkanya. Semua mobil produksi Toyota Indonesia nomor rangkanya diawali dengan MHF. Sedangkan mobil produksi Daihatsu Indonesia nomor rangkanya diawali MHK. Namun tidak perlu khawatir karena secara teori kualitas Avanza produksi Toyota dan produksi Daihatsu tidak ada perbedaan. Masih begitu-begitu saja kualitasnya. Nah sekarang kita bahas Toyota Innova atau secara resmi di Indonesia disebut Toyota Kijang Innova. Diluncurkan pada Agustus 2004 bersamaan dengan dihentikannya penjualan Kijang Kapsul Minibus. Tidak semua orang setuju bahwa Innova ini adalah penerus dari Kijang Kapsul. Sebagian orang menganggap Innova ini bukan turunan dari Kijang. Karena Innova sudah terlalu mahal. Sehingga hanya bisa dijangkau oleh masyarakat yang menengah ke atas. Tidak sesuai dengan Kijang yang harusnya dijangkau oleh semua kalangan. Kalau menurut kami, kami juga merasa bahwa Innova itu bukan turunan dari Kijang. Namun kami punya alasan lain yang lebih teknis. Yang pertama dari kodenya, ada 3 kode sasis untuk Innova generasi pertama. Yaitu TGN40 untuk yang bermesin bensin 2000 cc. TGN41 untuk yang bermesin bensin 2700 cc. Dan KUN40 untuk yang bermesin diesel 2500 cc. Jika diperhatikan akhiran hurufnya, semuanya N. Ini berbeda dengan keluarga Kijang yang sejak generasi pertama hingga generasi keempat, kodenya selalu pakai akhiran huruf F. Seperti KF, LF, dan RZF. Jadi sebetulnya kode N yang dipakai di Innova itu milik siapa? Sebetulnya akhiran N itu adalah milik keluarga Toyota Hilux. Untuk Anda yang pernah hidup di tahun 70-an, mungkin pernah lihat mobil ini. Ini adalah Toyota Hilux generasi kedua. Tempat dijual di Indonesia tahun 76-78. Dengan kode RN20 untuk yang sasis pendek. Dan RN25 untuk yang sasis panjang. Jadi N itu sejak zaman dulu sudah dipakai pada kode sasis milik Toyota Hilux. Dan memang untuk Hilux generasi ketujuh yang diproduksi bersamaan dengan Innova generasi pertama, kode kedai-nya juga hampir mirip. Awalnya sama, TGN atau KUN menyesuaikan dengan mesin. Sedangkan angkanya ada yang 10, 20, dan 30. Yang tergantung bodi, ada yang single cabin, extra cabin, dan double cabin. Dan sebetulnya ini juga masih satu rangkaian dengan Fortuner generasi pertama. Yang penggerak 4x4 memakai angka 50, dan yang penggerak 4x2 memakai angka 60. Awalnya sama, TGN atau KUN. Dan memang mereka semua pakai platform yang sama, yang disebut IMV, Innovative International Multi Purpose Vehicle. Jadi kalau secara kode, Innova memang bukan turunan dari Kijang. Tapi lebih cocok disebut sebagai versi minibus dari Hilux. Kemudian jika kita lihat dari penamaan-penamaan di negara-negara lain, Innova hanya disebut Innova saja, tidak dikait-kaitkan dengan nama-nama yang dulu digunakan sebagai nama untuk Kijang. Di Filipina, Kijang generasi pertama dan kedua disebut Toyota Tamarau. Generasi ketiga disebut Tamarau FX. Generasi keempat disebut Tamarau FX Revo. Dan Innova disebut Toyota Innova saja, bukan Tamarau Innova. Di Taiwan dan Vietnam, Kijang dijual sejak generasi ketiga dengan nama Toyota Jace. Generasi keempatnya di Taiwan disebut Toyota Jace Surf. Tapi di Vietnam, tetap Toyota Jace saja, tidak pakai surf. Sedangkan Innova disebut Toyota Innova saja, bukan Toyota Jace Innova. Di Malaysia, Kijang baru masuk pada generasi keempat dengan nama Toyota Unser. Di Malaysia pun Innova namanya Innova saja, bukan Unser Innova. Kemudian di India, ini yang agak aneh. Mereka menjual anak haram hasil kawin silang Kijang generasi ketiga dan Kijang generasi keempat dengan nama Toyota Qualis. Dan pengganti Qualis itu namanya Toyota Innova, bukan Qualis Innova. Jadi hanya di Indonesia saja Innova ditempel embel-embel Kijang agar seolah-olah menjadi penerus Toyota Kijang. Di negara-negara lain, Innova sebetulnya dianggap menjadi suatu line-up mobil yang berbeda. Ini sepertinya hanya trik penjualan saja agar Innova bisa laku di Indonesia. Karena orang Indonesia sudah terlanjur terobsesi dengan nama Kijang. Tapi tetap kami akan bahas sekilas varian-varian Toyota Innova pada video ini. Generasi pertama Innova bentuknya macam ini. Benar-benar membulat dan berusaha aerodinamis dengan pilar A yang sangat terbah seperti sedan. Ini sepertinya berusaha meniru desain MPV dari negara maju seperti Mitsubishi Grandis atau Toyota Previa. Desain seperti ini sebetulnya agak tidak lazim untuk seekor minibus yang leather frame. Pertama kali keluar pada September tahun 2004, ada tiga trim level. E untuk yang termurah, G untuk yang menengah, dan V untuk yang paling mewah. Ada dua varian mesin yaitu bensin 2000 cc dengan teknologi VVTi berkode 1 TRFE dan diesel turbo 2500 cc berkode 2 KD FTV. Terdapat transmisi manual 5 speed dan transmisi otomatis 4 speed. Namun yang transmisi otomatis itu tidak tersedia di TPE, jadi hanya ada di G dan V saja. Kemudian pada Desember 2004 ditambah satu varian mesin lagi yaitu mesin bensin VVTi 2700 cc dengan kode 2 TRFE seperti yang digunakan pada Fortuner. Mesin yang besar ini hanya tersedia pada tipe V dan hanya ada transmisi otomatis 4 speed saja. Innova keluaran awal ini juga setirnya mirip dengan kijang kapsul keluaran akhir. Kemudian saklar-saklar power window ini juga agak mirip dengan milik kijang kapsul. Pada tahun 2007, Innova mendapat beberapa improvement agar kenalpotnya lulus emisi Juro 2. Di saluran kenalpotnya dipasang catalytic converter dan sistem kontrol injeksinya juga sekarang pakai sistem closed loop, tidak open loop lagi seperti sebelumnya. Konon Innova yang Juro 2 ini konsumsi BBMnya sedikit lebih hemat, namun akselerasinya lebih pelan. Dari bentuk fisiknya versi Juro 2 ini bisa dideteksi dari adanya jaring-jaring di sela-sela grill. Kalau yang sebelum Juro 2 tidak ada jaringnya, langsung bolong saja. Sejak improvement Juro 2 ini, Innova bermesin 2700cc sudah tidak dijual untuk pasar Indonesia karena tidak laku. Kemudian terjadi facelift pada Agustus 2008, bentuk wajahnya jadi senyum manis seperti All New Avanza. Pada Agustus 2009, Innova mendapat tambahan satu trim level lagi yaitu J, posisinya lebih murah dan lebih sederhana dari tipe E. Facelift kedua terjadi pada Juli 2011, yang secara resmi disebut Grand New Kijang Innova. Ini wajahnya dimirip-miripkan dengan Toyota Camry yang sejaman, lampunya jadi agak kotak dan grill juga agak kotak. Facelift ketiga muncul pada Agustus 2013, secara resmi disebut New Kijang Innova saja grandnya hilang, itu grillnya jadi besar sekali. Seingat kami, Innova yang ini merupakan salah satu pelopor penggunaan grill manggap besar di Indonesia, walaupun sepertinya bukan yang paling pertama. Seingat kami, yang pertama kali memperkenalkan grill seperti itu di Indonesia adalah makhluk ini. Innova versi 2013 ini kadang disebut Innova Barong, tapi ada juga yang menyebut Innova Dono. Karena silahkan Anda tafsirkan sendiri saja, kami tidak enak dengan Mas Dononya kalau menjelaskan terlalu detail, takut jadi tidak sopan. Generasi kedua Innova diluncurkan pada November 2015, secara resmi disebut All New Kijang Innova, tapi orang Indonesia banyak yang menyebut generasi kedua ini sebagai Innova Rebound. Karena pada iklannya banyak menyebut kalimat The Legend Rebound, kami heran apanya yang legend karena Innova itu baru satu generasi. Pilihan mesin pada Innova generasi kedua ini tetap ada bensin dan diesel, yang bensin tetap menggunakan mesin 2000cc dengan kode 1TRFE, seperti generasi sebelumnya. Namun pada generasi kedua ini sudah memakai teknologi dual VVTi dan sudah pakai busi iridium sebagai bawaannya. Sedangkan mesin dieselnya pakai mesin baru berkode 2GDF TV, berkapasitas 2400cc. Kode sasis untuk generasi kedua ini adalah TGN140 untuk yang bermesin bensin dan GUN140 untuk yang mesin diesel. Stream levelnya ada 3, sekarang G menjadi yang termurah, V untuk yang menengah dan Q untuk yang termahal. Pada Januari 2017 diluncurkan Innova Venturer, yaitu Innova yang berusaha jadi entah apa, kami juga tidak paham Venturer ini pengen jadi apa. Mau disebut jadi SUV juga harusnya tidak begitu. Intinya Venturer ini banyak dipasangi body kit warna hitam, dan sejak ada Venturer, varian Q diesel berhenti produksi. Pada Venturer ini sudah tidak bawa-bawa nama Kijang lagi, jadi namanya hanya Innova Venturer saja. Ya bagus, akhirnya mereka sadar bahwa Innova itu bukan Kijang. Kemudian terjadi facelift pada Oktober 2020, varian Q bensin dihilangkan, jadi sekarang stream level Q sudah tidak ada sama sekali. Jadi sekarang stream levelnya adalah G, V, dan Venturer. Konon Innova generasi kedua ini juga umurnya tidak panjang lagi. Akan muncul generasi ketiga dalam 1-2 tahun mendatang, dan konon Innova generasi ketiga itu sudah tidak pakai platform dari Toyota Hilux lagi. Sekarang kita bahas makhluk yang ketiga, yaitu Toyota Hilux generasi ketujuh, terutama yang single cabin. Makhluk ini mulai dijual di Indonesia pada awal 2007. Tidak seperti Avanza dan Innova yang diproduksi di dalam negeri, Hilux ini diimpor secara utuh, CBU dari Thailand. Saat pertama kali dijual di Indonesia hanya ada satu varian, yaitu single cabin, bermesin 2000 cc yang sama dengan Innova, yaitu mesin 1 TRFE. Hilux ini juga mewarisi setir dari Kijang Kapsul, yaitu dari Kijang Kapsul yang facelift tahun 2000 yang logonya tidak pakai chrome. Kemudian ada facelift pada 2008. Varian yang masuk ke Indonesia tetap hanya satu, yaitu single cabin bermesin bensin dengan penggerak 4x2. Varian double cabin mesin diesel dengan penggerak 4x4 baru masuk ke Indonesia pada 2009, kemudian facelift kedua terjadi tahun 2011. Wajahnya jadi macam ini. Hilux yang single cabin sekarang ada yang mesin diesel juga berpenggerak 4x2, dengan mesin 2KD FTV 2500 cc, seperti yang digunakan pada Innova dan Fortuner. Untuk mesin bensinnya tetap 2000 cc, dan mesin bensin ini hanya tersedia di varian single cabin saja. Untuk transmisinya, baik yang single cabin maupun double cabin, hanya tersedia manual 5 spin. Generasi ke-8 Toyota Hilux untuk pasar Indonesia mulai produksi pada bulan Mei 2015, dan tetap diimpor dari Thailand. Untuk mesin bensin tetap menggunakan mesin 1 TRFE 2000 cc, namun dengan teknologi dual VVTi dan busi iridium, sama seperti pada Innova generasi ke-2. Nah, untuk yang diesel tidak seperti Innova dan Fortuner, yang menggunakan mesin diesel baru, Hilux generasi ke-8 untuk pasar Indonesia masih pakai mesin diesel yang lama, 2500 cc, 2KD FTV. Variannya masih mirip dengan generasi sebelumnya, untuk yang single cabin ada pilihan mesin diesel dan bensin, dengan transmisi manual 5 speed dan penggerak 4x2 saja. Tahun 2017, Hilux double cabin mendapat mesin diesel baru 2400 cc berkode 2GD FTV, yang sama seperti Innova dan Fortuner generasi ke-2. Namun itu hanya untuk yang double cabin saja, sedangkan yang single cabin masih pakai mesin lama. Hilux single cabin baru mendapat mesin 2GD FTV pada 2019, dan sejak tahun 2019 ini ada satu varian baru, yaitu single cabin diesel, berpenggerak 4x4 dengan transmisi manual 6 speed. Pada tahun 2020, Hilux mendapat facelift, namun hanya versi double cabin yang mendapat facelift ini, sedangkan yang single cabin masih pakai wajah yang lama. Walaupun awalnya Hilux single cabin ini ditujukan untuk menggantikan kijang pickup, namun pada kenyataannya tidak terlalu berhasil. Kijang pickup persebarannya luas sekali, dari perkotaan sampai ke pedesaan, termasuk untuk mengangkut hasil bumi dan perkebunan, juga banyak yang dijadikan angkot. Sedangkan Hilux single cabin persebarannya tidak terlalu luas, hanya sesekali terlihat di perkotaan dan kadang di daerah-daerah pertambangan. Mungkin karena harganya tidak terlalu terjangkau dan perawatan juga tidak semurah dan semudah kijang. Jadi akhirnya Hilux single cabin ini segmen pasarnya berbeda dengan kijang pickup, dan Hilux ini juga sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada yang jadi angkot. Padahal di Hilux generasi ke-7, ATPM juga menyediakan versi cabin sasis yang cocok untuk jadi angkot, namun tidak laku. Kebanyakan Hilux versi cabin sasis tersebut akhirnya digunakan untuk jadi ambulan atau jadi mobil mayat. Sedangkan angkot-angkot yang dulu menggunakan kijang ketika diremajakan mayoritas beralih ke Isuzu Panther. Bahkan banyak pula pengusaha angkot yang masih belum bisa move on dari kijang kapsul. Walaupun kondisinya sudah mulai memprihatinkan dan jika menurut aturan pemerintah, sepertinya sudah melebihi batasan usia kenderaan umum. Ya demikianlah ulasan kami mengenai Avanza, Innova, dan Hilux single cabin sebagai para penerus Toyota Kijang. Dan dengan berakhirnya video ini, maka berakhir pula serangkaian video kami mengenai Toyota Kijang. Dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Dan penerus-penerusnya setelah Toyota Kijang berhenti produksi. Silahkan komentar apabila Anda ada info tambahan atau jika ada ide mobil apalagi yang ingin dibahas sejarah dan varian-variannya. Nanti kami bikinkan jika kami paham dan ada waktu luang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih telah menonton!